Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel Apa kabar teman-temanku semua Di video kali ini Saya mau buat tongseng Ikan patin ya teman-teman Untuk resepnya Tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya Disini sudah aku siapin 1 ekor ikan patin Sudah aku potong-potong Lalu aku cuci bersih Kemudian untuk bumbunya 13 siung bawang merah 8 siung bawang putih Kurang lebih 10 butir kemiri 1 ruas kunyit Dan 1 ruas jahe Kemudian masukin air secukupnya Lanjut haluskan bumbu Setelah bumbu halus Kemudian ditumis Disini sebelumnya sudah aku siapin Minyak panas Tambahin 1 ruas serai Yang sudah digeprek 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Tambahin sedikit lengkuas Kemudian ditumis Sampai bumbu benar-benar matang Agar tidak bau langu Setelah bumbu matang Kemudian tambahin air Kemudian lanjut Masukin 1.4 sendok makan Ketumbar bubuk Setengah sendok makan Penyedap rasa Setengah sendok makan Garam 1.4 sendok makan micin 1 sendok makan Gula pasir Aduk-aduk sebentar Kemudian masukin Ikan patin Yang sudah aku potong-potong tadi Untuk 1 ekor Ikan patin Disini beratnya Kurang lebih Setengah kilo ya teman-teman Lanjut ditutup Masak sampai Ikan patinnya matang Sembari menunggu Ikan patinnya matang Disini aku mau potong-potong Kubis terlebih dahulu Untuk sayurnya Aku menggunakan Kubis dan juga tomat Setelah kepotong Nah disini juga Aku sudah cuci bersih Kemudian lanjut Iris-iris tomat Untuk taburannya Biar sedap Aku menggunakan 1 ruas daun bawang Setelah selesai Kepotong semua Nah disini Untuk ikan patinnya Sudah matang ya teman-teman Bisa dibuka tutupnya Lanjut masukin Kubis Atau sayur kol Terima kasih tambahkan kecap manis kurang lebih 5 sendok makan setelah itu masukkan cabai rawit utuh tomat juga masuk kemudian tutup sebentar sampai sayurannya sedikit agak layu setelah sayurannya layu kemudian dibuka nah disini terakhir aku masukkan daun bawang yang sudah aku iris-iris nah untuk tongseng ikan patinnya sudah matang ya teman-teman bisa langsung matikan kompor dan siap untuk disajikan dan taraaa tongseng ikan patin ala ibu naras sudah jadi semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.